Cinta Laura tolak tawaran jadi anggota DPR Cinta Laura ternyata pernah ditawari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, namun rupanya dia menolak tawaran tersebut. Dari semenjak Cinta Laura lulus kuliah, dirinya sering ditawari menjadi anggota DPR atau ikut bergabung partai politik. Namun, Cinta Laura mengaku masih belum siap untuk terjun ke dalam dunia politik. Karena menurut pandangan Cinta Laura, jika ingin masuk ke dalam dunia politik yang sesungguhnya harus membutuhkan pengalaman hidup. Cinta Laura sangat tidak ingin asal-asalan menerima tawaran berpolitik itu, baik jadi anggota DPR maupun saat ikut partai politik. Alasannya ini diungkap oleh Cinta Laura karena tidak ingin menjadi pemimpin yang buta. Kata-kata tersebut dalam artian tidak cukup mempunyai informasi untuk benar-benar membuat perubahan. Perubahan ini tentunya harus menunjukkan kearah yang positif secara signifikan. Dirinya dikenal sebagai orang yang selalu ikut bersuara terhadap isu sosial, terutama kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Saat Cinta Laura bersuara, banyak dari politisi yang mengikut sertakan ide-idenya ini. Jika ditanya apakah Cinta Laura ingin mencoba masuk dalam dunia politik, tentu jawabannya sama sekali tidak. Sebagai anak muda yang sudah mau ikut bersuara tentang kebenaran dan mau mengambil aksi. Itu merupakan suatu bentuk tidak langsung turun tangan dalam ranah politik. Tetapi, menurut Cinta Laura semua suara dari anak muda ini tidak didengar dan dilakukan.